Sejumlah gudang farmasi dan puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mulai menipis. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Muhammad Sawal. Selamat siang Sawal dapat diinformasikan upaya apa yang dilakukan oleh pihak puskesmas di Pesisir Selatan untuk memenuhi ketersediaan vaksinasi. Apakah permintaan vaksin juga sudah diajukan ke Pemdas tempat? Ya Intan dan Maya benar sekali sesuai data dari Dinas Kesehatan Pesisir Selatan di mana ini ketersediaan vaksin jenis Sinovac ini di gudang farmasi dan juga di puskesmas yang ada di Pesisir Selatan ini mulai menipis karena sudah ribuan dosis vaksin Sinovac ini didistribusikan ke seluruh puskesmas yang ada di wilayah Pesisir Selatan ini. Sesuai keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan Katriadi mengatakan mulai menipisnya dosis Sinovac ini karena tingginya animo masyarakat yang ingin untuk divaksin. Dan hingga saat sekarang ini yaitu dosis Sinovac ini hanya tinggal sebanyak 88 dosis dan diperkirakan hari ini akan habis namun pihak Pesisir Selatan untuk agar dapat kembali ini dosis Sinovac ini telah melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Sumatera Barat dan hingga saat sekarang ini kami mendapatkan informasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat di mana sebanyak 800 ribu dosis Sinovac ini telah diajukan ke pusat dan hanya baru dapat sekitar 30 ribu dosis vaksin jenis Sinovac ini. Tentunya untuk kekurangannya akan segera dikirimkan ke wilayah Provinsi Sumatera Barat ini. Tidak hanya di daerah Pesisir Selatan saja kami mendapatkan informasi ketersediaan kosongnya karena vaksin Sinovac ini di beberapa daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat ini juga mulai ketersediaan vaksinnya kosong. Dan untuk di wilayah Pesisir Selatan sendiri, Maya dan Intan kami mendapatkan informasi saat sekarang ini hanya tersedia yaitu jenis vaksin AstraZeneca yaitu sebanyak 33 vial di mana jenis vaksin AstraZeneca ini hanya diperuntukkan untuk TNI dan juga Polri. Sementara dosis untuk Sinovac yang kosong di daerah Pesisir Selatan ini rencananya akan segera dikirimkan ke daerah Pesisir Selatan. Namun pihak pemerintah Pesisir Selatan hingga saat sekarang ini meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan tetap mengikuti arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan ini. Memang hingga saat sekarang ini pemberian vaksin Sinovac ini di tengah-tengah masyarakat terus dilakukan bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Namun sejumlah daerah juga terkendala dengan berkurangnya dosis vaksin Sinovac ini. Namun masyarakat diminta tetap bersabar dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya dengan air mengalir dan mengurangi mobilitas sembari menunggu jadwal pemberian vaksin yang akan segera dijadwalkan kembali oleh Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan sembari menunggu penyuplian vaksin Sinovac ini ke daerah Pesisir Selatan. Saat ini informasi yang kami peroleh di mana pihak provinsi hingga saat sekarang ini terus melakukan koordinasi untuk mencukupi vaksin yang kurang di beberapa daerah seperti di daerah Sijunjung juga terkendala dengan kurangnya dosis vaksin Sinovac ini. Semoga tentunya harapan kami bersama dosis vaksin ini segera datang ke wilayah provinsi Sumatera Barat dan segera akan didistribusikan kembali ke 19 kabupaten kota yang ada di daerah provinsi Sumatera Barat ini. Maya dan Intan, demikian yang dapat kami laporkan kembali kanda di studio. Maya dan Intan. Demikian laporan dari Muhammad Sawal, pelaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.